hai oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel bro ricardo asik kalau ketemu kita jangan dilawan kabur aja ntar mati mungkin kalian lihat motor apa yang ada di depan ini cuy gila 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 akhirnya di rumah saya ini cuy bisa ada motor 125 jt cuy alhamdulillah banget setelah setahun nge-youtube setelah kerja keras berlama-lama alhamdulillah banget cuy akhirnya saya bisa beli bensin buat nyobain motor ini cuy baru bisa beli bensinnya buat nyobain motor ini gitu kan gila sih ini kenapa saya pengen banget nge-review motor ini karena motor ini tuh bener-bener spesial banget motor ini bener-bener legend banget kenapa legend kenapa spesial kenapa istimewa karena ini motor langka banget sekarang cuy jadi motor ini tuh sekarang enggak ada barunya dari dealer cuy ini tuh susah banget 125 jt nah sebenarnya motor ini 2015 kalau nggak salah masih ada di Malaysia cuy cuman sekarang namanya jadi 125 ZR cuman saya juga nggak tahu apa yang bedanya yang ngebedain 125 125 Z sama 125 ZR cuy yang pasti motor ini tuh motor mahal motor legend motor balap yang paling kenceng bebek yang paling kenceng itu motor ini cuy nah kenapa nah terus ini tuh ownersnya juga bukan main-main cuy yang pastinya pasti bukan orang yang punya uang pas-pasan buat beli motor kayak ginian motor gini tuh buat orang-orang yang udah kelebihan uang udah bener-bener hobi banget kalau kau mending-mending sih enggak mungkin beli motor kayak kayak gini cuy 70 juta mending beli motor baru dari dealer gitu kan motor CBR 2,5 kek atau apa kek ini tuh bukan buat kau mending-mending nah jadi motor ini tuh harganya juga 70 juta ke atas dia Sipadokter pun ini ownersnya dokter mahbub cuy dia tuh bener-bener suka banget sama dunia permotoran perotomotifan dia motor apapun punya cuy NSR punya TJM punya gila sih dia bener-bener suka banget dengan motor motor apalagi dua tak dia juga suka cuy dia sepeda oke dia ke gunung oke gila sih bener otomotifnya itu bener-bener keren banget sih Pak dokter cuy nah jadi ke inti videonya cuy ini tuh motor apa sih istimewanya gitu kan jadi itu memang dikenal banget dengan motor bebek yang paling kenceng cuy motor tupai ini ini tuh 125cc tapi bisa ngalahin motor ninja cuy dan saya juga pernah lihat videonya di YouTube ini bener-bener bisa ngalahin motor ninja cuy motor kayak ginian ini tuh kemarin katanya si Pak dokter touring ke apa namanya mah ke Yogyakarta dia tuh ini top speednya 160 ini tuh motor standaran banget cuy gak ada yang di oprek-oprek karbu standar kenal pot standar tapi udah nyampe ke 160 apalagi kalau di korek-korek gitu kan saya juga bingung sih ini motor kenapa kok kenceng banget gitu kan cuy nah cuman untuk selewat sih ini motor emang bener-bener mirip F1JR cuy aslinya cuy ini bener-bener mirip F1JR kayak Satriahiu juga sih kalau menurut saya cuy jadi kayak yang perpaduan Satriahiu sama F1JR nah makanya saya pengen review ini dan pengen coba motor ini cuy nah jadi kita review sedikit ini tuh bener-bener keren banget khas banget si Sepion itu gak ada yang nyamain 125Z itu cuy nah terus speedometernya itu lebih ke apa ya ini sporty banget sih cuy lebih mirip ke Satriahiu tapi lebih sporty ini cuy keren sih asli dan ininya pun ini simple dan saya kira ini tuh 125Z ada starter kayak F1JR ternyata gak ada cuy ini catnya juga masih pada bagus nah ini tuh motor sebenernya gak ada yang dirubah-rubah sekali cuy cuman ini bannya udah pakai ban balap ban ikung ini tuh IRC pasti pro 9080 rata depan belakang gitu kan nah ini keren banget sih cuy asli nah terus apa namanya di belakang juga gak ada yang dirubah-rubah cuman yang saya suka di motor ini tuh ininya cuy nah jadi dia tuh punya sirip hiu kayak gini cuy ini tuh bener-bener kayak hiu ganas di lautan gitu kan nah kalau ini hiu ganas di daratan cuy kenapa disebut tupa ya gak disebut hiu cuy aneh juga gitu kan nah dan belakangnya itu bener-bener sporty banget sih ininya cuy si lampunya itu keren banget nah terus yang diganti juga ini nih si gearnya seperti biasa triple S cuy ini 43 di belakang 15 di depan ini keren banget sih cuy asli dan mungkin apa ya enggak ada lagi sih yang dimodifikasi di motor ini selebihnya original sih cuy nah cuman yang saya penasaran itu gaya berkendaranya terus impresion nyobain motor ini tuh kayak gimana gitu kan cuy motor 70 juta rasanya kayak gimana cuy ini tuh kalau misalkan orang-orang yang gak ngerti motor orang-orang yang gak tahu motor ngeliat motor ini tuh ya kayak motor biasa aja motor murah gitu kan motor 15 jutaan motor 10 jutaan ke atau mungkin di bawah itu kali tapi ini motor bener-bener mahal banget bahkan seharga mobil 70 juta itu udah dapet mobil yang lumayan bagus cuy bisa mobil dapet mobil kayak saya dulu cuy tapi ini bener-bener orang yang hobi pasti dibeli cuy bahkan ada yang jual 90 juta 100 juta bener-bener digoreng banget sih ini motor cuy aduh apalagi ya enggak ada lagi sih cuy yang yang di review di motor ini mungkin segitu aja pokoknya sekarang kita cobain ini motor kita cobain ngegas oke pokoknya ikutin aja video ini dari awal sampai akhir jangan lupa like dulu komen dulu subscribe dulu cuy oke jangan ngoment sebelum nonton oke gas kan oke bro jadi sekarang kita cobain ini motor penasaran juga sih anjay ini tuh suaranya bener-bener apa ya kayak motor F1JR yang kemarin saya pakai cuy yang masih OS0 tuh dan ini motor 125j nya masih standaran juga kenal pot masih standar juga anjay cuy 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 akhirnya nyobain ini motor cuy oh tadi kita gini ya rasanya 125j itu cuy wah gokil gokil jadi cuy apa ya saya juga nggak bakal kebut-kebutan di motor ini karena ini motor punya si pak dokter juga punya orang lain gitu kan ini saya tuh cuman pengen nyobain aja gitu kan first impression pakai motor Sultan 70 jutaan itu kayak gimana cuy saya juga nggak ngerti motor mahal banget cuy gila-gila sumpah cuy ini akhirnya impian saya pakai motor ini tuh bener-bener tercapai cuy gila sih pokoknya makasih banget buat si pak dokter udah minjemin motornya cuy saya bener-bener nggak bakal salah kebut-kebutan di motor ini cuy karena penasaran aja sih pengen nyobain kayak gimana rasanya gitu kan jadi first impression nya itu kayak gini cuy ini motor yang saya lihat nih emang kayak perpaduan eventr sama Satriahiu sih kalau menurut saya cuy cuman emang kalau pas dirasain kayak gini tuh apa ya sama aja kayak naik eventr cuy wah gila ternyata narik banget cuy ini tuh masih orian tapi udah narik-narik kayak gini gitu kan nah terus cuy apa namanya eh kenapa saya bilang ini kayak motor F1JR karena eh saya juga pernah punya F1JR gitu kan cuman ini lebih gemukan sih kalau menurut saya cuy lebih mirip ke Satriahiu cuman ini apa ya posisinya itu enak banget sih kalau menurut saya cuy ininya tuh eh apa namanya si stangnya kan agak bengkok gitu cuy agak ngarah ke kita kayak yang motor udah buat balap gitu kan agak nekuk-neguk gitu cuy makanya ini bener-bener pas banget sih kalau misalkan F1JR F1JR tuh kebanyakan emang kayak gini cuy nih si stangnya itu kalau saya pakai kayak yang apa ya pegel gitu kan si bawa motornya tuh cuy nah kalau misalkan motor ini ini tuh bener-bener enak banget cuy emang sih ya harga itu enggak ngebobongin cuy harga tuh menjamin kualitasnya menjamin kenyamanannya itu tuh bener-bener terjadi di motor ini cuy dan ini motor bener-bener enak banget ini lampu sen masih nyala semua sepedometer nyala semua wah gila sih pengen nyobain ngegas cuy ini setengah gas aja cuy udah 100 parah parah setengah gas itu cuy baru di gigi 3 4 kali deh ini gigi 4 udah 100 cuy gila sih ini bener-bener enak banget motor ini cuy dan ini handlingnya juga bener-bener enak banget cuy lebih ke kalau saya tuh di Satria Kotak pernah Satria Hugh juga sering gitu kan terus di F1JR nah kalau ini itu handlingnya itu lebih mirip ke Satria Hugh sih cuy kalau menurut saya karena perbedaan di Satria Hugh itu sama Satria Lumba itu memang dia tuh di setangnya beda kayak gini cuy kalau misalkan di Hugh lebih ke Nekuk kalau misalkan Lumba lebih ke keluar dan ini cuy wah gila sih ini substansinya bener-bener enak banget cuy ini tuh lebih mirip ke Satria Hugh sih cuy si suspensinya ini bener-bener empuk gitu kan nah terus perbedaan kayak F1JR itu ini motor emang kalau ini kan apa namanya si shockbackernya itu kan cuma satu di monoshock di tengah gitu kan kalau misalkan F1JR dua kayak gini cuy satu kesenangan yang dipakai di motor ini tuh apa coba cuy pokoknya kalau misalkan mereka orang yang udah ngerti tentang motor mereka pasti bakal ngelirik sih cuman kalau misalkan orang selewat cuy us gila cuy cuman kalau misalkan orang selewat lihat motor ini tuh ya udah kayak motor harga 5 jutaan harga 10 jutaan mungkin kan tapi ini lebih dari motor baru-baru sekarang cuy bahkan harga motor ini tuh bisa sampai ke harga motor CBR 2.5 baru atau Ninja 2.5 baru cuy gila kan harga motor ini cuy dan ini saya bener-bener seneng banget rasanya cuy bisa nyobain ini motor dan ini kayak yang biasa aja gitu kan naik motornya tuh apa ya lebih nah cuy cuman setelah saya nyoba ini motor ternyata lebih baik reking dari pada motor ini cuy karena kenapa reking tuh bener-bener punya karakter yang khas banget yang apa ya susah banget ditemuin di motor yang lain cuy dan juga satria cuy saya tuh bener-bener seneng banget sama motor satriahyu sih cuman eh saya nggak punya motor ini pun saya bisa merasakannya di satriahyu intinya kayak gitu sih cuy apa ya cuy meskipun motor ini 70 juta tapi saya nggak ngerasa motor ini 70 juta gitu gitu loh beda lagi kalau misalkan motor NSR mungkin ya NSR kan juga harganya gokil gitu kan cuy tapi kalau naik NSR tuh lebih ke wah gitu kan lebih ke aneh di jalanan itu kalau motor ini tuh dipakai di jalan pun berasa apa ya biasa aja gitu kan kayak yang motor bebek-bebek biasa cuy cuman ini istimewa banget sih asli cuy ini tinggal ganti velg cat warna putih sih bakal cocok banget ini motor cuy ini tuh motor standaran aja udah kayak gini apalagi kalau misalkan motor ini diporting-porting parah gitu kan cuy ternyata nih ketapa ajang ketapa ajang itu dulu dia tuh kan emang main di satria tuh cuy satria udah berasa wah gitu kan ngoprek-ngoprek satria tapi sama motor kayak ginian tuh selalu kalah katanya cuy sama motor 125 jait gini ya mungkin emang karena beda spek gitu gitu loh cuy wah gokil sih ini di bawah di 100 pun cuy berasa di 60 aja sih cuy ini bener-bener empuk banget motor asli ini handlingnya pun enak banget dan ini nih spion khas 125 jatuh kayak gini cuy ini bener-bener enak banget buat dipandangnya sih ini udah dah balik lagi jangan kejauhan gila enak banget cuy mantap mantap baru narik segitu aja udah enak banget cuy ini sebenernya saya gatel banget cuy pengen ngegas cuman ya gimana lagi gitu kan ini motor mahal kalau misalkan saya gas takutnya ceket ini motor orang gitu kan ya itulah ya udah kita gini aja sih nyobainnya cuy kita santui-santui aja dan first impression sih untuk motor ini enak banget cuy asli harga emang enggak ngebobodohin enggak ngebohongin kualitas kenyamanan cuy cuman emang sampai saat ini saya berasa enggak apa ya enggak serasa naik motor 70 jutaan gitu loh cuy karena ada yang lebih wah daripada ini ini soal tampilannya gitu kan kalau misalkan tenaga sih enggak ada lagi bebek yang ngalahin motor ini cuy bebek enggak ada lagi yang bener-benernya ingin tenaga 125 jet ini cuy tapi kalau soal penampilan banyak gitu kan 70 juta yang lebih wah dari ini cuy tapi motor ini legendnya itu bener-bener legend banget sih saya bangga jadi punya kebanggaan tersendiri kalau misalkan kalian punya motor kayak ginian cuy kalau misalkan kalian semua ngomongnya abang dua 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 dua